Jalan Nasional Girenta Kingun Selain itu, ada beberapa longsoran sebelumnya serta badan jalan turun yang belum mendapat penanganan memadai. Longsoran baru di kilometer 18 atau sebelum jembatan objek wisata tebing penahan itu longsor setelah hujan teras beberapa waktu lalu. Badan jalan juga ikut tergeru sekitar 8 meter lebih. Selain itu, badan jalan juga turun dan asfal pecah di kilometer 19 dan 23 muncul sejak 3 minggu terakhir. Konsek Juli sudah memasang garis polisi sebagai tanda bahaya. Terima kasih telah menonton!